Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Terima kasih kerana menonton! Yang dilontarkan terhadap dirinya dan suami. Salah satu fitnah yang terpaksa ditelan apabila ada pihak mendakwa, Nonis atau Noniswara Baharudin tidak pernah menjaga suaminya, yaitu Alerham Datuk Sri Dr. Sheikh Nordin Sheikh Ahmad ketika terlantar di hospital. Tampil menafikan perkara itu, Nonis menjelaskan dia sentiasa di samping suami sejak hari pertama diserang penyakit sehingga ke akhir hayat. Orang kata, saya tidak ada dan tidak jaga awak semasa sakit, sedangkan saya orang yang sentiasa ada di sisi hari pertama hingga ke akhir hayat awak. Cuma balik tidur saja sebab unit rawatan rapi tidak boleh tunggu, Allah saja yang maham mengetahui katanya menerusi instastory pada Ahad. Bersama caption tersebut, dia turut memuat naik video memperlihatkan dirinya menemani suami ketika berada di world sebuah hospital. Sementara itu, Nonis berkata dia tidak berkongsi mengenai perkara itu karena dia tidak sempat merekam momen menjaga suaminya di world. Saya di situ, tidak pula orang yang mengambil gambar video ini pun saya tidak perasan diambil dari seorang sahabat hantar kepada saya ujarnya lagi. Dalam hantaran berlainan pula, artis ini turut meluar rasa sedihnya apabila Sheik tidak lagi dapat mempertahankan dirinya apabila dilemparkan fitnah dan kata-kata negatif. Banyak sungguh fitnah yang dilemparkan kepada saya dan awak. Dulu, kalau orang kacau saya, mesti awak pertahankan saya. Sekarang awak sudah tiada. Tiada siapa yang nak pertahankan saya. Masa awak ada tidak berbunyi dan tidak berani. Sekarang awak dah tiada. Baru nak berbunyi. Allah sahaja yang tahu katanya lagi. Pada Ahad lalu, Sheik menghembuskan nafas terakhir akibat strok otak kira-kira pukul 10.18 malam di sebuah pusat perubatan swasta di Kuala Lumpur. Jenazah dimandikan dan disembayangkan di Masjid Mustakim Ampang, Selangor dan dibawa ke Kuala Klu, Kraw, Temerlo, Pahang untuk dikebumikan. Untuk rekod, Sheik juga merupakan bapak mentua kepada penyanyi NK Keklik. Itu sejenis hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.